Pasca penangkapan 17 orang yang diduga pesta narkoba di rumah artis Rafi Ahmad, BNN menggelar rilis pada pagi tadi. Ya, dari hasil tes urin, 5 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kelima orang yang hasil urinnya positif mengandung narkoba, diantaranya seorang mahasiswa berinisial K, konsultan restoran, dan dua pekerja swasta, seorang pengacara, dan dua orang ini terbukti mengkonsumsi kapsul MDMA, dan dua orang lainnya menggunakan ganja. Namun, petugas BNN tak menyebutkan nama artis Rafi Ahmad, politisi Pan Wanda Hamida, dan pasang suami istri yang juga artis, Irwansyah Zazkia Sungkar. Ya, sementara hingga kini, petugas BNN juga masih terus menyelidiki ke seluruh peserta pesta di kediaman Rafi Ahmad tersebut. Penetapan tersangka dari 17 orang itu baru akan dilakukan pada sore hari nanti. Diduga, Rafi Ahmad dan teman-temannya ini menggelar pesta narkoba di rumah presenter itu di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada minggu pagi kemarin.